Intro Assalamualaikum, hai semuanya Kembali lagi di channel youtube saya Mama Aska Kitchen Di video kali ini saya mau berbagi resep Cara membuat sambal ayam geprek Yang bahannya sederhana Mudah untuk dibuat Yang pasti tahan lama dan rasanya enak Jika kalian penasaran ingin tahu Bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahan-bahannya Silahkan simak video pembuatannya Sampai selesai Intro Bahan utamanya 12 siung bawang putih 150 gram cabai rawit 150 gram cabai merah besar Dan cabainya tadi sudah saya potong semua Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vaksin atau penyedap Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Secukupnya minyak goreng Langkah awal didihkan secukupnya air Lalu masukkan semua bahan sambal Lalu rebus bahan sambalnya hingga matang Bahan sambalnya sudah matang Lalu angkat dan tiriskan Jika bahan sambalnya sudah dingin Masukkan ke dalam kuper Kuper sambalnya setengah halus Seperti ini hasil sambal yang tadi sudah dihaluskan Langkah berikutnya Tuangkan minyak ke dalam teflon Ataupun wajan Sesudah minyaknya panas Masukkan sambal Tumis bahan sambalnya hingga layu Usahakan sambalnya terendam minyak goreng Supaya tahan lama Tidak cepat basi Kemudian masukkan garam Gula pasir Kaldu bubuk Dan penyedap Dan lanjut ditumis kembali Hingga tercampur rata Jangan lupa untuk koreksi rasa kurangnya apa Bisa disesuaikan selera kalian Sambal ayam gorengnya sudah matang Matikan kompor Lalu pindahkan ke dalam wadah Dan siap disajikan Sambal ayam goreng ini sangat cocok untuk ide jualan Bahannya pun sangat sederhana Kalian wajib mencobanya ya di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh